Hai Sobat Info Bagaikan kisah nyata dari film Benjamin Button nih guys Seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Rajmadian Dafa Terlahir dengan kondisi yang langka dimana pria yang akrab di sapa dapun ini Mengidap sindrom kutis laksa yang membuat penampilannya nampak jauh lebih tua dari usia sesungguhnya Nah kalau kalian penasaran dengan kasus yang satu ini Yuk simak pembahasannya di video kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Jadi gini guys buat kalian yang belum tau nih apa sih sindrom kutis laksa Nah secara singkatnya sindrom kutis laksa ini membuat kulit dari pengidapnya mengalami gangguan jaringan ikat Sehingga membuat kulit menjadi tidak elastis dan menggantung secara longgar dalam lipatan Ya meskipun kondisi ini sangat langka guys Namun sindrom kutis laksa ini termasuk dalam salah satu kondisi yang diturunkan loh Namun beberapa orang tanpa riwayat keluarga kutis laksa Mengembangkannya di kemudian hari Nah kamu harus tau nih guys Gejala kutis laksa biasanya bergantung pada jenis gangguan yang tepat Gejala bersama adalah kulit kendur dan keriput Tidak seperti kelainan kulit lainnya Dimana kutis laksa tidak menyebabkan mudah memar atau jaringan parut Nah berikut ini merupakan informasi yang dilansir dari kanal youtube podcast milik Rita Agata mengenai Dapon Yang pertama ternyata memang Dapon mengidap sindrom kutis laksa Dapon mengungkapkan bahwa ia terlahir dengan sindrom kutis laksa Dimana hal ini awalnya disadari oleh kedua orang tuanya ketika Dapon lahir dengan bobot yang tidak lazim Dapon mengatakan ketika dirinya lahir Ia lahir dengan bobot 4 kilogram Dimana awalnya memang terlihat normal bagi ibunya Namun setelah 6 bulan ia hidup di dunia Ia bolak balik terus ke rumah sakit karena badannya yang bobotnya berlebih Tidak seperti bayi di usianya Khawatir dengan kondisi anaknya yang terlalu besar untuk bayi seusianya Akhirnya nih guys orang tua Dapon pun membawanya ke rumah sakit Barulah kemudian ada dokter yang mengidentifikasi adanya kelainan pada tubuh Dapon Yap setelah 6 bulan pulang pergi dari rumah sakit Ternyata salah satu dokter yang ditemui orang tua Dapon itu melihat ada keanehan di wajah Dapon nih guys Dan disuruh lah Dapon ke dokter mata pada saat itu Dan ternyata dokter inilah yang menemukan Dimana di diri Dapon memang terdapat suatu kelainan Sehingga akhirnya Dapon disuruh menemui dokter ahli Dan dari situlah terungkap bahwa Dapon ternyata mengidap kutis laksa Yang kedua adalah ternyata Dapon sempat difonis hanya berumur pendek nih guys Di masa itu informasi terkait dengan sindrom kutis laksa ternyata masih sangat sedikit Sehingga awalnya memang sulit untuk mengidentifikasi kondisi langka yang diidap oleh Dapon Bahkan nih guys salah satu dokter yang ditemui juga pernah memprediksi Bahwa Dapon tidak akan berusia panjang karena kondisi tersebut Dapon mengatakan ketika balik lagi ke waktu kecil Setelah bolak-balik ke rumah sakit dan sering bertemu dengan dokter Dan akhirnya bertemu salah satu dokter yang mengatakan bahwa dengan keadaan seperti ini Sindrom seperti ini para dokter merasa umurnya tidak akan panjang Namun ternyata dirinya memiliki umur panjang sampai saat ini dan harus terus bertambah Ternyata nih guys kondisi yang dialami Dapon ini hanya menyebabkan wajahnya terlihat lebih tua Namun bagian organ dalam tubuhnya dinyatakan normal seperti halnya anak muda pada umumnya Selanjutnya nih guys ternyata Dapon tidak pernah berkecil hati loh guys Dengan kondisi yang dialami oleh Dapon ini Ia sempat mengalami kesulitan untuk memiliki teman semasa tekan nih guys Namun berkat dukungan dari lingkungan keluarga Ia pun tak pernah berkecil hati Pria kelahiran tahun 2001 ini juga mengungkapkan bahwa sejak masa sekolah Ia sudah terbiasa dengan ejekan dari teman-temannya loh guys Sehingga ia pun santai dalam menanggapi warganet yang tidak memahami kondisinya Dan yang terakhir ternyata Dapon sempat tidak dipercaya oleh kantor imigrasi Nah akibat memiliki kondisi kulit yang unik ini nih guys Dapon pun kerap mengalami kondisi lucu Di mana orang-orang tidak mempercayai usia yang sesungguhnya Setelah satunya terjadi ketika ia hendak menyeberang dari Batam ke Singapura Nah ketika itu nih guys Ia sampai diperiksa di kantor imigrasi Karena sang petugas tidak percaya bahwa ia lahir di tahun 2001 Karena penampilannya Sambil bergurau Dapon pun mengatakan bahwa kebetulan waktu itu ia sedang tidak beruntung Karena sang petugas tidak bisa menggunakan bahasa Melayu Dirinya ditanya apakah benar kelahiran tahun 2001 Mengapa memiliki muka demikian Dapon pun menjawab benar karena ini muzizat Tuhan Kemudian Dapon kembali ditanya oleh petugas apakah memiliki foto masa kecil Otomatis Dapon pun merasa bingung Karena alih-alih sedang liburan Mana sempat mengingat untuk membawa foto masa kecilnya Nah petugas imigrasi tersebut pun akhirnya tidak mempercayai Dapon Bahkan nih guys Ia dituding sebagai intel Sampai penyusup dan imigran gelap Hingga akhirnya ia menyodorkan dokumen pendukung berupa KTP dan juga SIM So itu dia informasi singkat mengenai Dapon Yang mengidap sindrom kutis laksa yang tengah viral di media sosial saat ini Jadi gimana guys pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluargamu Agar bersama kita menambah wawasan Dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya